Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Seperti-seperti biasanya, berjumpa kembali dengan kita di akhir pekan ini Kita sudah merangkumkan kembali beberapa game Android offline terbaru Yang baru saja muncul atau yang baru saja mendapatkan update Pada beberapa waktu belakangan ini sudah kita siapkan untuk kalian semuanya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke berikut 7 Game Android Offline Terbaru 2023 Episode 15 Versi Sisa Seis Volley's Officer Simulator Seperti dalam judulnya, game offline terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game simulasi Yang akan mengajak kalian untuk berperan sebagai seseorang polisi dalam mengerjakan berbagai tugas-tugasnya Cukup detail dan beragam untuk sekelas game simulasi menjadi polisi Game ini dibangun dengan konsep sanspoke yang luas dan bebas Dimana kalian akan bermain untuk mengerjakan beragam misi-misi Seperti mengawal, memburu kriminal, berkendara dengan puluhan mobil dan masih banyak yang lainnya Nah, kalian akan bermula dari seorang polisi berpangkat kadet Yang dimana nantinya kalian juga bisa menaikkan karakter hingga 12 pangkat yang ada Dan mencapai puncaknya menjadi seorang komisaris Kerennya disajikan segudang fitur yang imersif dan banyak sekali Seperti sistem cuaca nyata, lokasi open road yang cukup luas, lingkungan yang baik, kontrol yang nyaman Hingga mencoba menggunakan 52 kenaraan yang terbagi dalam mobil, kapal, pesawat, dan helikopter Ya, overall game yang pertama ini menyajikan game simulasi menjadi polisi yang cukup berkualitas Dan menarik untuk kalian mainkan Pocket City 2 Nah, yang kedua, merupakan kemali game simulasi offline terbaru Akhirnya seri kedua dari Pocket City telah hadir kemali dengan penampilan yang jauh lebih berkualitas dan fresh untuk dicoba Menyajikan game simulasi membangun perkotaan Dimana player dalam gamenya dapat memerankan seorang mayor yang memiliki kebebasan untuk membangun kota impian sendiri seimajinatif mungkin Mulai dari membangun jalan, zona, landmark, hingga berbagai bangunan khusus lainnya dapat kalian ciptakan saat bermain Seperti pada umumnya game sim city building, tidak hanya membangun, kalian juga harus mempertikan berbagai elemen lain Seperti ekonomi, populasi, ancaman, dan lain sebagainya Akan hadir juga sistem leveling serta unlockable berbagai bangunan yang nantinya harus kalian buka juga seiring memainkannya Nah kerennya saat bermain pun game ini menawarkan fitur pre-rom dimana kalian bisa ikut terjun bersama avatarmu untuk menjelajahi kota Membantu para NPC atau warga menikmati banyaknya mini games yang berpareasi atau juga berjelajah sebebas mungkin Ya dengan segudang fitur kembali disertai gameplaynya yang seru tentang kreasi pembangunan Game terbaru yang kedua ini juga sangat berkualitas dan pastinya harus kalian coba The Long Way Lagi-lagi merupakan kemali game yang mengangkat unsur simulasi Game offline terbaru yang ketiga ini adalah sebuah game petualangan yang akan menuntut player Untuk ikut serta dalam perjalanan bertahan hidup di lokasi gurun Dengan sebuah mobil yang nantinya akan kalian gunakan Kalian akan bertualang dalam jalan yang panjang, melintasi puluhan kilometer Serta menghadapi berbagai rintangan dan juga bahaya Dimana ancaman yang akan kalian hadapi adalah bagaimana caranya untuk dapat terus melaju dan bertahan dalam gamenya Dengan perspektif sudut pandang pertama saat bermain Kalian akan berkenara, mencari jarahan, melakukan perawatan mobil dan berhati-hati terhadap kondisi player Kalian nantinya dapat singgah di beberapa spot seperti rumah terlantar, garasi atau juga lokasi kecelakaan untuk menemukan berbagai sumber daya Contohnya seperti bahan bakar atau juga suku cadang yang berguna untuk merakit mobil kalian sebaik mungkin Disajikan kembali beberapa fitur yang cukup bagus seperti dunia terbuka yang kemungkinannya tak terbatas untuk dieksplorasi Konsep tiga dimensi minimalis, simulator mobil realistis, dan lain-lain Ya, jadi bergabunglah dalam perjalanan tanpa akhir yang seru di dalam game ini Game offline terbaru yang keempat ini merupakan sebuah game balapan sederhana yang tampil dengan elemen lego dan konsep mainan kecil Dapat dimainkan secara online maupun offline, kalian akan diajak untuk berbalap dalam berbagai mode balapnya juga Seperti tangkap bendera, time track, time attack, derby, dan juga freeride Seperti pada umumnya game balapan, untuk mekanismenya sederhana Kalian tinggal melakukan balapan saja dalam lingkungan yang dibuat juga dengan environment rumahan yang biasa kita temui Nah, tersedia juga 8 mobil yang nantinya bisa kalian dapatkan dan gunakan dengan cara membelinya siring permainan Untuk kontrol yang disajikan dalam game ini diciptakan dengan sederhana Kalian bisa mencoba kontrol giro ataupun tombol dengan beberapa aksi seperti gas, rem, berbelok, nose, perubahan kamera, dan juga mereset ulang mobil saat crash Ya, meski sederhana namun seperti yang terlihat, dengan penawaran grafis HD yang smooth disertai uniknya game balap arena Game ini pun cukup worth it lah untuk kalian coba Dark Passage Dark Passage merupakan sebuah game aksi petualangan teka-teki yang menawarkan atmosfer gelap dengan tantangan yang cukup mendebarkan saat memainkannya Dalam gamenya, kalian akan memainkan seorang karakter 3 dimensi chibi yang dimana tujuannya adalah menyelamatkan seorang temannya sebelum dia dijadikan tumbal dalam sebuah ritual Dalam lokasi lorong gua yang gelap, gameplay dalam game ini disajikan dengan dia 3 dimensi biasanya Dimana kalian dapat bergerak sebebas mungkin dalam desain permainan platformer Keseruannya, kalian akan ditantang dengan berbagai rintangan dan teka-teki yang cukup rumit Dimana kalian harus dapat meluati berbagai rintangan seperti serangan musuh, melewati jembakan tersemunyi, hingga memecahkan teka-teki yang rumit Hanya saja, kekurangan dari game ini adalah gameplaynya yang memiliki tempo yang sangat lambat Serta kalian hanya dapat bermain dari 3 nyawa saja alias game ini harus kalian beli agar bisa dimainkan dengan bebas Ya, tapi meski begitu, sajian tantangan serta gameplay yang dibangun dalam game ini dibuat dengan cukup sulit dan penasaran untuk ditamatkan Arcana Veil Yang keenam, Arcana Veil merupakan sebuah game petualangan RPG bergaya klasik yang dibaluti dengan visual grafis retro pixel art Merupakan juga sebuah game portingan, game ini menghadirkan game RPG yang cukup berkualitas dan unik juga Dimana gameplay petualangan serta ala-ala live simulation like-nya Harpes Moon akan menjamu kalian dalam game ini Player akan berperan sebagai seseorang yang diwarisi peninggalan dari sang ayah si pemeran utama Dimana nantinya kalian dapat bermain untuk menjadi seorang pemburu harta karun atau juga bebas untuk pengelola peninggalan yang diwarisinya Nah, dengan konsep dunia terbuka juga, kalian akan disuguhkan petualangan yang cukup panjang Dimana nantinya kalian juga akan bertemu dengan banyaknya karakter yang memiliki kisah masing-masing dan dapat membantu kalian seiring permainan Untuk mekanisme gamenya hadir dengan game game RPG klasik biasanya yang dilengkapi juga dengan pertarungan yang akan kalian hadapi nantinya Banyak aktivitas yang bisa kalian coba, seperti berjelajah, mengumpulkan resource, meningkatkan karakternya senjata, mengelola warisan, dan masih banyak lagi Ya, meskipun hadir dengan gear retro yang lawas dan bervisual jadul, namun overallnya game ini menawarkan permainan petualangan RPG yang cukup unik dan terbaik untuk dimainkan Nah, game offline terbaru yang terakhir ini merupakan sebuah game portingan kemali yang hadir dengan fitur yang detail dan terperinci di dalamnya Dengan perpaduan antara elemen strategi dan elemen manajemen, kalian akan dibawa dalam tema game perkereta apian Dimana kalian akan berkecimpung dalam dunia bisnis kereta api yang beragam Mulai dari membangun jalur, mengoptimalkan rute, membangun koneksi kota industri, atau juga mengkot penumpang dan bahan baku akan menjadi poin yang harus kalian mainkan nantinya Tidak perlu kebingungan, di awal game hadir juga tutorial yang bisa kalian ikuti untuk memahami mekanisme permainannya Dengan setting latar waktu yang sangat lawas juga, kalian akan bermain dalam skenario sejarah dan fiksi Dimana kalian akan ikut membangun jalur pertama di Inggris Raya tahun 1830-an, menggabungkan Amerika Barat selama demam emas, atau membantu sinterkelas dengan demam natal di lokasi kutub utara Hadir juga segudang fitur detail lainnya yang bisa kalian nikmati sering bermainnya Secara keseluruhan dengan gameplay simulasi manajemen dan strategi yang cukup kompleks dan detail, game ini cocok bagi kalian yang gemar dengan gameplay yang panjang dan penasaran saat memainkannya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan